Pada tahun 1984, lebih daripada 30 tahun yang lalu, maka saya bertemu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sejak daripada tahun 1984, maka saya dibimbing dan saya dibina di kota Surabaya untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan dan di perkampungan. Baru pada tahun 1991, maka saya menyerahkan diri sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Dan tahun 1992, maka saya diutus oleh Bapak Pendeta Insinyur Nikonyo Toraharjo untuk pergi ke kota Medan dan membangun dan menanam sebuah gereja di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu panggilan yang unik bagi kami dan bagi pelayanan kami. Karena Tuhan pakai saya untuk memulihkan pondok daud yang telah roboh. Yakni satu pelayanan yang menekankan pelayanan doa, pelayanan pujian, dan pelayanan penyembahan. Nah, oleh sebab itu pada tahun 1992, saudara maka saya mulai menanam gereja yang di Medan dengan karakteristik yang sangat spesifik. Yakni, kami adalah gereja yang senang berdoa, kami suka berdoa, kami mulai pelayanan di hari Selasa dengan berdoa, dan kami menutup pelayanan pada hari Sabtu, juga para pemimpin berkumpul untuk berdoa. Dan pada hari Minggu, maka kami melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat bahwa nubuatan daripada Nabi Amos, yang tercatat dalam Amos fasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada waktu pondok daud dipulihkan pelayanan daripada doa, pujian, dan penyembahan. Maka, penuayan daripada jiwa-jiwa akan terjadi, penginjilan akan terjadi. Dan saya adalah saksi daripada nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Amos. Palipius, yakni, saudara kami mulai menanam gereja, dan puji Tuhan, dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, maka setiap 45 hari, Palipius kami menanam satu gereja. Nah, sehingga sampai dengan tahun 2000, maka dari satu gereja kemudian tertanamlah lebih daripada 100 gereja. Dan saat ini sudah ada 168 gereja. Dan yang kami saksikan, bahwa benar waktu pondok daud dipulihkan, waktu pujian, penyembahan, dan doa dipulihkan, maka jiwa-jiwa itu datang dengan luar biasa. Saudara, kalau hari ini kami melihat bahwa ada banyak ribuan dan puluhan ribu orang datang untuk beribadah. Itu oleh karena apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, saya adalah saksi daripada semuanya itu. Nah, maka pada waktu tahun 2005, pada waktu Pak Rudolf Pardede menjadi gubernur Sumatera Utara, karena menggantikan Tegu Rizal Nurdin yang meninggal karena kecelakaan, beliau mengajak saya untuk makan siang dan beliau bertanya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta memiliki kerinduan untuk mendirikan dan membangun rumah Tuhan? 2005. Saya berkata kepada Pak Rudolf, mohon maaf Pak Gubernur, sampai dengan hari ini saya belum memiliki kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, mengapa? Karena saya senang untuk menanam gereja, saya senang melayani misi dan ladang penginjilan, lebih daripada membangun gedung buat Tuhan. Tapi pada waktu itu, perkataan daripada Pak Rudolf, seperti reima buat saya, dan membuat saya tidak bisa tidur. Karena beliau berkata dari sudut dari segi pandangan pemerintahan, maka saya sarankan kepada Pak Bambang untuk membangun gereja. Karena jemah sudah puluhan ribu waktu itu, dan kita tidak punya gedung gereja. Kita hanya pakai sewa gedung-gedung yang ada di sekeliling daripada kota Medan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya tidak bisa tidur dan saya berdoa, maka saya menemukan ayat ini. Yakni keluaran fasal yang ke-25, ayat yang ke-8. Bisa tolong saya? 25, ayat yang ke-8. Nah, Alkitab berkata begini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku, kata Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya merenungkan ayat ini, maka tiba-tiba saya mendapatkan pengertian dan perkataan Tuhan ingin diam di tengah-tengah kita, memukul hati saya, menjama hati saya. Dan pada waktu itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan, pemilik daripada langit dan bumi, mau tinggalkan surga dan diam di tengah-tengah kita. tinggal bersama-sama dengan kita. Musa pernah berdoa dalam keluaran 33, dengan apakah kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini. Bukankah hanya oleh karena engkau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala kaum yang ada. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kemudian Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, dan Tuhan katakan, sampaikan kepada Israel, siapa saja yang tergerak hatinya, siapa saja yang terdorong hatinya, maka mereka yang akan aku pakai untuk membangun rumah doa, tempat kudus, supaya aku dapat diam di tengah-tengah kamu. Pak Lipius, waktu saya baca ayat ini, maka air mata saya makin mengalir. Mengapa? Karena pada waktu Daud ingin membangun rumah buat Tuhan, Natman berkata, bukan kamu yang bangun, tetapi Salomo anakmu yang akan bangun. Artinya, sekalipun kita punya kerinduan yang besar untuk membangun suatu tempat kudus buat Tuhan, tapi percayalah, Tuhan memilih orang-orang yang khusus untuk membangun. Dan saya bersyukur kalau hari ini, Pak Lipius memperoleh suatu penghargaan untuk membangun satu tempat kudus, supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan rahasia bahwa kalau Bapak dan Ibu pergi, ke tanah perjanjian, ke kota kudus Yerusalem, dan masuk ke dalam the old city, atau kota tua yang ada di Yerusalem. Maka Bapak, Ibu akan melihat ada dua pintu yang disebut the golden gate. Dan di dalam nubuatan, maka golden gate ini akan terbuka pada waktu Tuhan datang untuk kali kedua. Dan dari sana, maka Tuhan Yesus dan gereja akan masuk ke dalam kota Yerusalem melalui the golden gate itu. Nah, kalau kita melihat di dalam petaknya, maka dunia ini dibagi menjadi 12 sebagian, dan Indonesia sedara letaknya itu ada di golden gate. Nah, dengan kata lain sedara, Tuhan nanti akan datang kali kedua menginjakan kaki di kota Yerusalem dan Tuhan akan masuk ke kota Yerusalem dari golden gate, dari gerbang emas. nah, sedara, menjelang kedatangan Tuhan untuk kali kedua, maka gereja memiliki tugas dan tugasnya adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita mendirikan rumah doa ini, bukan kebetulan. Tapi saya percaya dengan segenap hati bahwa ini adalah segala sesuatu, rancangan yang ada dalam hati Tuhan untuk end time nanti. Dan bersyukur kalau masyarakat Papua dipercayakan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Nah, next. di dalam masmur fasal yang ke-90, ini adalah doa daripada Musa bahwa usia daripada manusia 70 tahun dan kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Hanya dua itu saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita meninggal, saya percaya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Tidak ada lagi batas dimensi waktu dan ruang. Kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di atas muka bumi ini. Dan kita pencatat di dalam 2 Petrus fasal yang ketiga bahwa satu hari Tuhan itu sama dengan seribu hari. Seribu hari manusia. Atau kalau saya kemudian konversikan satu tahun manusia sama dengan seribu tahun Tuhan. Kalau kita berandai-andai umur manusia mari kita hitung seratus tahun saja. kalau seratus tahun kita bagi dengan seribu tahun hitungan daripada harinya Tuhan maka usia manusia itu hanya sepersepuluh Bapak. Dan kalau kita andaikan lagi jamnya Tuhan sama dengan jamnya kita maka usia manusia yang seratus tahun itu hanya 2,4 jam saja. saudara pada waktu ayat ini menjama hati saya sudah di situ saya menangis kembali. Saya bukan orang yang cengeng abang saya tahu keluarga saya tahu tapi Tuhan berkata seperti ini aku tahu pada waktu maut menjemput kamu kamu akan bersama-sama dengan aku tetapi even untuk 2 jam Tuhan tidak mau menunggu Tuhan tidak sabar menunggu oleh sebab itu Tuhan berkata bangun tempat kudus supaya aku dapat diam dan tinggal bersama-sama dengan kamu saudara tahukah anda bahwa Tuhan rindu untuk bersekutu bersama dengan kita bersama-sama dengan kita oleh sebab itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak minasa melainkan beroleh hidup yang tekal tetapi untuk menunggu kita berjumpa dengan maut dan kita akan masuk ke rumah Bapak dan bersekutu bersama dengan Bapak selama-lamanya dia tidak sabar oleh sebab itu dia berkata bangun supaya aku tidak tinggal di surga aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu surah pertanyaannya adalah kalau kita mengerti Tuhan rindu bersama-sama dengan kita apakah saudara 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 dan saya punya kerinduan yang sama untuk bersama-sama dengan Tuhan ternyata dalam perjanjian lama maka Tuhan menemukan ada seorang hambanya yang bernama Daud Daud adalah seorang anak muda yang tidak diperhatikan tidak diperhitungkan oleh keluarganya karena dia bukan orang yang tinggi besar bukan prajurit yang melayani di pemerintahan daripada Raja Saul tapi Daud adalah seorang yang sangat sederhana gambala kambing dan domba tiga dan empat tekor saja tidak ada keluarganya yang mau menerima warisan daripada Isai karena warisannya hanya tiga empat tekor kambing dan domba tapi Daud yang kecil ini dia setia dalam pelayanan yang kecil maka Tuhan mempercayakan dia pelayanan yang besar dan dicatat dalam Alkitab tidak ada seorang Raja yang memiliki karisma seperti Daud Salomo lebih kaya Salomo berhikmat tapi Salomo tidak lebih besar daripada Daud oleh sebab itu lambang daripada negara Israel sampai dengan hari ini menggunakan The Star of David Bintang Daud nah bagaimana cara Tuhan ini mengangkat orang yang sederhana ini menjadi seorang pemimpin besar a great leader pada waktu dia menjadi pemimpin besar maka dia menulis satu masmur yang menjama hati Tuhan dia berkata begini lebih baik satu hari di pelataran dari pada seribu hari di tempat lain memujimu menyembahmu Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan kita minta musik saudara Daud tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang dihadapi dia sebut a great leader a mighty warrior di kemah orang fasik maka perempuan-perempuan mengeluh-eluhkan dia dengan berkata kalau Saul mengalahkan beribu-ribu maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa di kemah orang fasik semua datang untuk menyenangkan hati Daud mengambil hati Daud dengan segala sesuatu yang terbaik yang mereka miliki tetapi apa yang terjadi pada waktu Daud berada di pelataran Tuhan dia menuliskan isi hatinya dia menuliskan masmur dan dia berkata seperti mata seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tangan Tuhan maka demikianlah hatiku mataku memandang kepadamu ya Tuhan seperti mata seorang hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya maka demikianlah mataku memandang kepada mu ya Tuhan Daud Daud melepaskan mahkotanya dia melemparkan dan dia melepas jubah kebesarannya dan dia sucut menyembah kepada Tuhan dan dia berkata dalam masmurnya yang lain seperti seekor binatang yang dungu aku berada di dekat mu seorang raja besar bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini izinkan saya bertanya kalau Tuhan terobsesi untuk bersama-sama dengan saudara ada berapa banyak Anda yang juga mau bersama dengan Tuhan saya bisa lihat tangan-tangan yang terangkat mari kita katakan di hadapan Tuhan lebih baik satu hari di pelataran terbang pada seribu hari di tempat lain memujimu menyembah kau ala yang hidup dan menikmati semua kemuran masmur 73 ayat yang ke 25 siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak mudah untuk bisa mengucapkan ayat ini ayat ini pernah menjadi inspirasi dari seorang penulis lagu dan lagu ini biasa dinyanyikan setiap kali sekolah Alkitab menuluskan murid-muridnya selain kau tiada yang lain tapi tahukah bapak dan ibu saya pernah mengalami tahun 2015 gereja kami habis terbakar pada waktu gereja kami habis terbakar teman-teman meninggalkan sebagian pengerja meninggalkan karena melihat tidak ada masa depan lagi dan pada waktu saya tidak memiliki apa-apa pada waktu itu Tuhan bertanya hambaku apakah aku cukup untuk kamu apakah aku cukup apakah kamu puas serangga mudah berkata bahwa Tuhan itu segalanya tidak mudah percayalah waktu Anda kehilangan semuanya disitu kita akan tahu isi hati kita tapi apa yang terjadi pada waktu hati kita melekat dengan Tuhan next imamat fasal yang ke-26 ayat 2 ayat 5 dan ayat 8 ada berkat yang Tuhan sediakan pada waktu kita membangun tempat kudus pada waktu Tuhan bersama-sama dengan kita Yerimiah fasal 2 ayat yang ketiga mencatat waktu Israel kudus dihadapan Tuhan seperti buah bungaran mereka kemudian pergi keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah kanaan mereka tidak mengerti mengapa Tuhan minta supaya mereka membangun tempat kudus saudara mereka berhadapan dengan padang burun tempat dimana makanan tidak ada minuman tidak ada dan tidak ada apa-apa selain daripada ular beludak dan semak belukar mereka tidak hidup satu hari di padang burun mereka hidup 40 tahun di padang burun dan dicatat kurang lebih ada 2 juta orang Israel yang bersama-sama dengan Musa tetapi selama 40 tahun mereka tidak pernah kurang makanan mereka tidak pernah kurang minuman mereka berperang dan mereka tidak pernah kalah mengapa karena pada waktu siang Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan yang melindungi mereka dan pada waktu malam yang dingin datang Tuhan hadir dengan perapian yang menyala-nyala dan orang yang menyerang Israel Yerimia fasal 2 yang ketiga berkata dinyatakan bersalah oleh Tuhan mereka bukan melawan Israel mereka melawan Tuhan saya percaya dengan segenap hati pada waktu Tuhan hadir di tempat ini kekudusan kesuciannya di tempat ini maka Tuhan yang akan menjadi pelindung kita Tuhan akan menjadi pembela kita Aleluia next tapi dalam perjanjian baru Tuhan tidak ingin hanya tinggal di tempat di ruangan yang dibangun oleh manusia tapi dalam perjanjian baru maka Tuhan ingin tinggal di dalam hati kita di dalam hidup kita di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita ini disebut adalah bait suci tempat kudus a sanctuary saya senang untuk pergi ke gunung Hermon karena arti gunung Hermon itu adalah sanctuary dalam bahasa Ibraninya nah dari sanctuary ini maka mengalirlah pengurapan akan mengalirlah kehidupan akan mengalirlah berkat di sana nanti kita akan lihat nah pertanyaannya saudara pertanyaannya apakah kita mau melangkah maju tidak hanya kita mendedikasikan gedung ini untuk menjadi rumah doa tapi kita memberikan tubuh kita hidup kita untuk menjadi rumah doa yang amin hanya beberapa orang saja next saya akan cepat saudara karena waktu sudah mau habis 1 Thessalonica fasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 8 saya mau baca ayat ini Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu pada hari-hari terakhir maka dicatat dalam kitab YOL I I will pour out my spirit upon all flesh aku akan mencurahkan rohku yang kudus kata setiap manusia yang artinya roh kudus bukan monopoli daripada gereja-gereja yang dipimpin oleh PGPI di bawah Pak Yason tapi kita berkata bahwa roh kudus adalah milik daripada semua orang bukan hanya orang-orang Kristen saja Bapak karena Alkitab tidak mencatat itu hanya orang-orang yang memiliki iman Kristen tidak upon all flesh semua manusia akan menerima roh kudus bisa katakan amin tapi pertanyaannya adalah pada waktu Tuhan ingin mencurahkan rohnya yang kudus dan Tuhan ingin menjadikan hidup kita baik yang kudus the question is Anda mau atau Anda menolak nah mengapa karena kalau kita lihat sejarah Alkitab dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru ada istilah memberontak menolak menentang roh kudus nah bagaimana cara seseorang itu menolak dan menentang roh kudus sederhana pada waktu kita menolak kekudusan keluar keluar dari hidup kita pada waktu itu kita menolak kehadiran daripada roh kudus oleh sebab itu penghukuman dunia pada hari-hari terakhir bukan karena dosa pembunuhan bukan karena dosa yang lain dosanya spesifik dosanya adalah pernikahan dimana kekudusan daripada tempat tidur dikotori oleh pasangan yang pernah bersumpah dihadapan Tuhan pada waktu mereka masuk dalam pernikahan saya percaya pada waktu roh kudus itu hadir dalam kehidupan kita next nah maka apa yang terjadi kita tidak akan melihat ada orang-orang seperti kain seperti biliam seperti korah saudara mereka ini bukan orang-orang yang tidak ada di gereja mereka ini adalah orang-orang yang melayani di gereja kain mempersembahkan korban bersama-sama dengan habel biliam nah ini adalah orang yang memberontak kepada musa biliam itu adalah seorang nabi Allah dan korah adalah seorang pemberontak siapakah mereka dicatat dalam Alkitab mereka adalah orang yang hidup tanpa roh kudus mereka adalah orang-orang yang menolak kekudusan itu keluar daripada kehidupan rumah tangga mereka tidak tidak ada dosa yang lain yang mengakibatkan Tuhan menghukum dunia ini kecuali dosa perzinahan adultery kita bersyukur kalau pastor tidak menikah pastor terhindar daripada dosa ini Billy Graham pernah berkata begini only when we understand the holiness of God will we understand the depth of our sin selama kita tidak hidup kudus kita tidak mungkin bisa menyelami dalamnya dosa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan dan saya akan tutup dalam perjanjian baru maka Tuhan tidak hanya ingin tinggal di gedung yang mewah ini tapi Tuhan mau tinggal di dalam hati kita dalam hidup kita saya percaya pada waktu roh kudus memenuhi hidup kita Anda akan jadi rumah doa sehingga dimanapun Anda berada maka di situ Anda akan jadi rumah doa mari kita bangkit berdiri jadikan jadikan rumah 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 doa doamu agar semua suku datang menyatai saya minta musik saja di di